Alhamdulillah. Kalau Iblis itu mati hidup dan disampaikan juga tidak apa namanya tidak apa gitu dibuat tidak mati karena suatu jinn gitu kalau jinn itu dia naik ke langit maka ya kenapa nah jinnnya itu bisa mati. Berarti kan Iblis itu berarti dia masih bisa mencuri ini ya masih bisa pulang-pulang ke langit ya. Ayat ini menjelaskan tentang makhluk jinn secara umum semuanya sudah berbeda keadaannya setelah Nabi Muhammad diutus. Oh yang tadinya mereka bisa naik ke langit ya mendengar berita langit setelah saat Nabi diutus sudah tidak lagi bisa naik ke langit karena takut ya terbunuh dan mereka akan mati ya karena kena anak panah ada mereka yang menjaga. Nah makhluk yang bernama Iblis nenek moyangnya tentu juga sama ya dia juga sudah tidak bisa lagi naik ke langit hanya bedanya kalau dia naik ya nggak bisa naik dikasih anak panah jagain malaikat tapi dia hidup lagi. Belah dia mati dia hidup lagi dia bisa begitu itu aja perbedaannya jadi memang Allah mentakdirkan jinn ini adalah makhluk yang nenek moyangnya istilahnya yang pertama itu masih hidup tujuannya adalah supaya membuat kita manusia menjadi lebih waspada bahwa godaan setan yang pernah menggoda Nabi Adam enek moyang kita dahulu itu di surga itu terus akan menjadi bahaya laten bahaya yang harus kita waspadai karena itu akan terjadi istilahnya dia cara menggoda manusia itu diingetin oleh si Iblis yang pertama itu gitu beda dengan kita kita kan mungkin diingetinnya oleh Nabi-Nabi yang Allah utus kitab Al-Quran yang kita harus baca sendiri kita pahami sendiri nah kalau mereka mungkin dimudahkan dengan kalau mau menggoda manusia ini caranya dikasih langsung resepnya oleh dedengkotnya istilahnya oleh nenek moyangnya itu yang memudahkan mereka dan buat kita sebetulnya sifatnya adalah supaya lebih waspada waspada terhadap makhluk jinn yang kafir yang menggoda ini karena mereka masih dibantu dengan nenek moyang mereka yang masih hidup jadi sifatnya hanya begitu jadi dia tetap tidak bisa naik ke langit jadi sejak Nabi Dutu sudah tidak ada lagi jinn yang bisa naik oleh sebab itu sekarang ini kita sudah tidak boleh lagi percaya sama dukun-dukun peramal-peramal semua karena itu omongannya pasti dusta dia bilang dia bisa dengar ada meramal akan terjadi kiamat akan terjadi ini itu jadi huru-hara dan sebagainya itu adalah hal yang mustahil terjadi karena manusia yang minta tolong kepada jinn jinnnya yang minta tolong sudah tidak bisa lagi menyampaikan sesuatu jadi kalau dia pun sampaikan maka akan ada kebohongan-kebohongan dulu saja waktu dia bisa naik dia dengar satu nyampeinnya 10 dia lebih-lebihin itulah makhluk jinn yang jahat itu begitu ini beritanya apa yang disampaikannya dengan bumbu-bumbu yang banyak ya kayak kita lah orang munafik kalau dengar sesuatu ditambah-tambahin akhirnya yang esensinya kita tidak peroleh setiap orang itu kan ada pendamping ya korin namanya kalau manusia itu sudah meninggal apa ikut meninggal atau bagaimana pak ini pak korin belum tentu meninggal jadi gini pak korin itu pendamping manusia yang selama kita hidup dia lah yang akan mendampingi kita tapi korin itu dibentuk oleh karakteristik ya kebaikan keimanan akhlak kita juga jadi artinya seperti korinnya Nabi Muhammad yang tadinya makhluk jinn karena Nabi Muhammad berakhlak baik tidak mudah tergoda oleh bujuk layu setan yang akan menyimpakan beliau dari kebenaran maka lama-kelamaan justru korinnya ini jadi korin yang beriman itu begitu kalau kita belum tentu tapi kita kan selalu ada dua ada korin kita dalam arti malaikat yang akan mencatat menulis semua amal kita ada korin kita yang dalam pengertian pendamping kita berupa yang menggoda kita untuk menyimpang dari kebenaran yaitu korin dari golongan jinn ini yang dimaksud dengan korin akan ada sampai kita mati begitu kita mati dia pergi dia malah senyum dan tertawa syukurlah kalian mati dalam kekafiran syukurlah kalian mati dalam kesalahan dan dosa yang banyak aku berarti sukses tugasku untuk menggoda kalian itu dia begitu jadi ada sebuah keterangan itu riwayat asal sahabat seseorang ketika mati yang korinnya dulu tetap dibiarkan jahat pada dia dan dia berhasil mengikuti maunya korinnya yang jahat itu maka korinnya nyusur tersenyum dan tertawa begitu orang itu mati sebaliknya kalau kita itu mati dalam keadaan beriman kita mati dalam kesalahan dia sebaliknya dia jadi sedih ternyata dia akhirnya istikomah dia akhirnya tetap kuat iman gak berhasil saya menggoda dia itu korinnya begitu itu begitu menggoda manusia untuk ke arah yang buruk ya tapi dia bisa berubah ketika kitanya selalu tidak mengindahkan bujuk layu dia kalau jin itu gimana ya Pak cara beribadah yang pertama digarisbawahi dulu bahwa betul mereka adalah makhluk yang sama dengan kita yang ciptakan oleh Allah dengan maksud untuk beribadah jadi maksud Allah menciptakan mereka semua kita dan jin adalah untuk beribadah hanya saja kalau kita itu betul Allah menekankan supaya kita betul-betul ingat untuk beribadah kepadanya itu dengan cara dia mengirimkan Rasul-Rasul yang terus menerus supaya kita jadi tetap ingat kepada kebenaran ini sedangkan makhluk jin ini tidak demikian mereka tidak punya para Rasul tidak punya para Nabi gak punya yang semacam itu kenapa? karena mereka punya pemimpin yang masih hidup yang namanya Iblis istilahnya karakternya kalau mereka justru menuju kepada penyimpangan gitu karakternya kalau kita karakternya menuju kepada kebaikan kebenaran tetapi ada jin-jin yang akhirnya karena sering dengerin Al-Quran tadi dikatakan dia lebih cepat dari kita sekarang- sekarang gak pakai pikir langsung beriman itu makhluk jin maka dari itu mereka cepat ada yang beriman nah mereka beriman itu karena mendengarkan apa yang ada dalam kehidupan kita manusia gitu jadi dia beriman karena itu nah kalau yang gak mendengar itu yang gak mengindahkan itu ya akhirnya mereka tetap dalam apa namanya kebenaran mereka yang dilaklat oleh Allah yang nantinya akhirnya akan masuk dalam sisa api neraka tapi jin ini kayak tadi ada yang soleh ada yang beriman kan disebutkan begitu jadi tetap ada yang beriman itu demikian dan ini barangkali saya ingin tambahkan tadi buat Pak Ismu dalam Al-Quran itu ada diterangkan begini misalnya tentang di dalam surat Kof ayat ke-27 tentang Korin ini ya nanti di akhirat Korin ini bisa berbicara menunjukkan pertanggung jawabannya di hadapan Allah katanya adalah berkata Korin yang selanjutnya menyertai manusia dari golongan jin itu ya Tuhan kami aku tidak menyesatkan dia tapi dialah yang memiliki keresatan aku cuma ngajak aku tidak punya paksaan tidak punya kekuatan tidak memaksa dia itu begitu jadi nanti di akhirat kita akan menyalahkan Korin kenapa kalian tidak bikin yang baik kepada saya kalian disuruh oleh Allah mendampingi manusia kenapa bukan yang baik saja yang disampaikan itu jin akan mengatakan bahwa mereka tidak punya kekuasaan apapun untuk menggoda kita kecuali hanya sekedar membujuk lalu kita mau mengikuti bujuk kerayu mereka itu jadi ini ditambahkan dalam tafsir Ibn Kasir Ibn Abbas dan Imam Mujahid Imam Qatada mengatakan yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia Korin itu memang ada selalu itu begitu kemudian ada juga keterangan hadis yang lain biar kita lebih jelas sama pendamping ini dari Abdullah bin Mas'ud Mugahullah Meridoinya beliau mengatakan setiap orang diantara kalian telah diutus untuknya seorang Korin atau pendamping dari golongan jin jadi Korin itu disebut dari golongan jin kalau mereka tidak disebut Korin mereka disebut Rakeb Atib Rakeb itu yang mencatat dengan pandangan dengan penglihatan Atib yang mencatat dengan tulisan jadi kita tidak akan luput kayak CCTV kan di dunia ini itu hanya ada penglihatan video tidak ada catatan jadi kalau malaikat penglihatan dan catatan sedangkan Korin ini konteksnya adalah golongan jin yang diminta mendampingi manusia lalu para sahabat bertanya termasuk Anda ya Rasulullah Anda punya pendamping Anda punya Korin lalu beliau menjawab iya kata Nabi wa iya iya aku juga termasuk saya kata Nabi hanya saja kata Nabi Allah membantuku untuk mampu menundukkan Korinku itu sehingga Korinku itu masuk Islam karena itu si Korin itu tidak dapat memerintahkan kepadaku kecuali yang baik jadinya gitu jadi Korinnya Nabi sudah masuk Islam akhirnya tapi itu bahasanya karena juga Nabi dibantu oleh Allah makanya kita juga minta tolonglah kepada Allah agar Korin kita ini adalah Korin yang baik Korin yang soleh di rumah kita ada jin tapi jin yang muslim jin yang menginspirasi kita untuk berbuat baik tidak menggoda kita untuk berbuat yang jahat karena memang Korin itu ada setiap orang diantara kalian telah diutus untuknya seorang Korin yang mendampingi dari golongan jin jadi ada makhluk jin yang menang akan selalu bersama kita saya pernah dengar Rasulullah itu pernah sakit menggigit terus ternyata sakitnya itu dibuat oleh orang pada waktu itu ada molekat yang mengingatkan terus itu takatnya dibuatnya karena dari diambil apa namanya rambutnya ya Pak Ustadz ya ya ada cerita seperti itu apa betul cerita seperti itu ya nah itu apakah membuatnya sakit itu juga menggunakan jin atau tidak itu ya ya baik yang pertama cerita itu itu diantara ulama ada berbeda pendapat ada yang mengatakan tidak mungkin Rasulullah kena sihir macam itu ada yang berpendapat beliau pernah sekali kena sihir semacam itu tadi jadi beliau akhirnya bertindak seperti tidak tidak terkontrol ya tapi segera Allah berikan dia petunjuk sehingga beliau kembali kepada kesadarannya jadi istilahnya ada yang berpendapat seperti soal Nabi Ma'asum dalam konteks dosa itu karena ada yang mengatakan Nabi Ma'asum itu pengertiannya adalah Nabi bukan berarti tidak pernah salah beliau bisa bersalah tapi kesalahan beliau tidak sampai menyebabkan beliau kena hukuman mendapatkan dosa karena segera beliau sadari jadi sebelum akan ditulis sebagai titik hitam dosa nuktoh saudah dalam hatinya sebelum ditulis itu Nabi sudah segera menyadari maka akhirnya nuktoh saudah hilang tidak ada ada yang beranggapan Nabi berarti tidak pernah salah sama sekali itu adalah pendapat-pendapat yang kita sebetulnya dalam hal ini tidak perlu terlalu mendalam tentang hal itu yang penting cukup meyakini bahwa Nabi punya kondisi yang berbeda dari kita kualitasnya berbeda beliau itu dijaga betul didampingi betul walaupun kita juga didampingi kita juga dijaga sebetulnya tapi penjagaan kepada Nabi penjagaan yang lebih istimewa ya kayak kita melihat pengawal-pengawal pemimpin kalau presiden pengawalannya kayak apa kalau yang di bawahnya pengawalannya juga ada tapi seperti apa kan gitu kita juga ada pengawal karena kata Allah begitu kita semua ada yang menjaga kita ada makhkuran di surat Ar-Rakdu yang 13 ayat 11 digatakan bahwa diantara manusia kita ini semua itu ada penjaga-penjaga dari para malaikat yang Allah ciptakan yang menjagai mereka di depan maupun di belakang kita ini dijaga Pak makanya kita tetap selamat hidup tehat sampai ketika memang sudah takdirnya Allah akan wafatkan kita yang akan wafatkan itu adalah yang menjaga itu mungkin bukan malaikat menjaga itu secara khusus tapi ada malaikat yang lain yang disuruh menggantikan malaikat yang menjaga disuruh mundur malaikat yang mencabut nyawa yang tampil itulah yang mencabut nyawa kita makanya kita akhirnya mati tapi kalau belum takdirnya walaupun kita sudah sakit menahun walaupun kita sudah terluka dalam keperangan walaupun kita sudah dibayangkan orang kita kalau kecelakaan semacam itu pasti mati kita akhirnya selamat itu karena malaikat masih menjaga kita dan Allah belum menulis kita takdirnya mati saat itu sehingga malaikat yang mencabut nyawa belum mencabut nyawa kita saat itu jadi kita pun juga ada yang jaga tapi penjagaan kepada Nabi itu lebih kuat atau lebih istimewa barangkali seperti itu Wallahu'ala kalau Karim itu di bulan Ramadan di belenggu gak ya Pak Ustaz nah betul jadi gini Karim yang di bulan Ramadan sebetulnya sama dengan pengertian setan secara luas jadi kalau diartikan setan dalam dua halis dikatakan dibuka pintu-pintu surga ditutup pintu-pintu neraka di belenggu setan pengertian di belenggu itu adalah dia hanya diikat dia tadinya bisa menggoda kita dengan leluasa kalau gak diikat kan dia bisa mukulnya bebas hendangnya bebas menghajar kita dengan bebas katakanlah gitu kalau itu sifat godaan pukulan, hajaran hajar dipukul nah ketika dia diikat dia juga masih bisa memukul tapi memukulnya mungkin jadinya begini begini tidak seleluasa kalau dia tangannya bebas dia bisa pukul kita bagaimana sehingga kita akhirnya jatuh jadi intinya itu adalah penggambaran satu permisalan saja setan diikat tapi pengertiannya adalah setan ketika di bulan Ramadan tidak menggoda kita seleluasa ketika dia menggoda kita di luar bulan Ramadan diantara buktinya adalah kita rasakan sendiri kita relatif bisa lebih kuat bangun malam kita bisa tahan ibadah puasa ini walaupun awalnya lapar hari pertama, hari kedua setelah hari ketiga dan seterusnya kita rasakan tenang kita tidak terlalu lapar anak-anak pun juga merasakan hal yang serupa kita lebih rajin baca Al-Quran yang tadinya kita baca Al-Quran mungkin satu hari hanya beberapa ayat sekarang ini bisa puluhan ayat bahkan bisa mentargetkan satu hari, satu juz ini adalah kemudahan-kemudahan yang menunjukkan bahwa saat itu godaan setan tidak terkuat godaannya ketika dia di luar bulan Ramadan pengerjanya itu ini bukan berarti setan tidak ada bukan berarti korin tidak ada bukan berarti dia pergi dia tetap ada tapi dia tidak bebas menggoda kita itu begitu tapi makanya kan setan itu saya bilang dulu godanya itu kayak kayak tukang copet artinya kalau dilihat kita oleh si setan itu akan bisa berbuat maksiat sendiri tanpa digoda kita malah dibiarkan oleh dia tidak usah digodain dia sudah buat maksiat itu orang makanya setan tidak perlu menggoda lagi begitu pula kayak tukang copet yang saya bilang itu tukang copet kalau melihat orang ada dompetnya tidak ada harta saja tidak untuk diambil kalau tidak ada dompetnya tidak ada hartanya jangan-jangan dia mau copet malah dia yang kehilangan barang jadi istilahnya kayak gitu jadi maksudnya setan itu menggoda manusia yang dianggap orang itu memang lagi mau kuat iman lagi mau melanjak lagi mau beramal lagi mau ngaji lagi mau sholat itu yang digoda kalau orang sudah memilih tidak mau ngaji tidak mau sholat setan sudah tidak godain lagi karena tidak digodain dia sudah tidak ngaji sudah tidak sholat justru yang sholat digodain yang tadinya tidak mau sholat digodain dari tadi tidak mau sholat dia mau berhudhu digodain jangan hudhu dingin sudah berhudhu sempurna kamu memang orang yang baik orang yang soleh membuat kita jadi ujub sudah ke masjid kamu memang orang yang paling baik kamu orang yang kuat iman buktinya kamu orang lain susah ke masjid habis sahur langsung tidur kamu bangun kamu ke masjid kalau kita sampai ada rasa ujub memang saya orang yang paling beriman memang di kampung ini saya orang yang paling soleh sudah ada kayak begitu hati kita itu namanya ujub kita kan berhasil menggodak kita nah itu begitu jadi jangan sampai itu terjadi kita tetap merendahkan diri kita dihadapan Allah kita hanya bersyukur Allah menunjukkan kita memudahkan kita jalan kebaikan jalan ketaatan ini terima kasih Terima kasih.